Judul yang unik, daripada kalian pusing sama bisnis yang kayak kontraktor nikel lah, atau mungkin kabel fiber optik lah. Coba kita sekarang beralih ke bisnis yang mudah dan sangat sederhana untuk dipahami, yaitu bisnis franchise kebab. Tepatnya adalah emiten kebab Baba Raffi. Semua itu bakal kita bahas di video kali ini, oleh karena itu tonton terus sampai habis ya. Halo para investor, kenalin aku Habibim. Mungkin kalian baru pertama kali di video ini, aku ucapin selamat datang. Sebelum lebih jauh, seperti biasa, iklan dulu. Sebelum lebih jauh, kalian boleh subscribe dulu channel ini, tapi kalau kalian ragu channel ini bakal bermanfaat buat kalian. Kalian boleh tonton dulu, nanti di akhir boleh di subscribe. Raffi, ticker itu sebenarnya perusahaan ini, Pak. Perusahaan PT Sari Kreasi Boga. Buat kalian yang suka kebab, pasti kalian tahulah perusahaan ini. Kalian tahulah kebab Baba Raffi. Nah, tapi sebelum lebih lanjut, aku mau nanya dulu ke kalian. Menurut kalian, kebab Baba Raffi itu enak dan unik nggak sih? Kalau misalnya kalian pernah makan, coba share di komentar video ini ya. Ayo kita lanjut ke pembahasannya. Oke para investor, kali ini kita bakalan bahas IPO lagi. Nah, IPO-nya adalah IPO Raffi. Jadi gini, Pak. Kita langsung bahas aja tentang riwayat singkat perseruan si Raffi ini, atau kebab Turki Baba Raffi. Perseruan itu didirikan dan mulai kegiatan operasionalnya itu dengan nama PT Sari Kreasi Boga pada tahun 2017. Berkedudukan di Jakarta pertanggal 17 Juli 2017. Untuk modal dasarnya bisa dilihat kayak gini. Pemegang saham ya pada saat itu adalah ada Nilam Sari, 140 lembar saham, dan ada Edy Santoso, 60 lembar saham. Jadi cuma mereka dua dengan persentase 70 dan 30 persen. Jadi si Raffi ini punya struktur kepemilikan sederhana sebenarnya. Yaitu PT Sari Kreasi Boga dan gak ada anak usaha di sana. Jadi sederhana aja. Tapi pemegang saham dari PT Sari Kreasi Boga sebelum IPO ini ada beberapa orang. Dan cukup banyak individu di sini. Ada singkatannya juga di bawah yang aku lampirkan. Jadi, Pak. Di situ ada EP atau Eko Pujanto. Terus juga ada BU. Bukan butuh uang, tapi Budi Utomo. Terus juga ada Nilam Sari yang tadi. Ada Fuad Iskandar. Dan ada juga Joe Stephen, dan seterusnya. Jadi pemegang saham pengendaliannya itu, Pak. Adalah GACI atau PT Global Asia Capital Investama. Dan melalui GACI ini ada EP yaitu Eko Pujanto. Jadinya Eko Pujanto untuk PSP-nya. Terus juga kalau hubungan pengurusan dan pengawasan perseroan. Di sini ada Eko Pujanto tadi yang udah aku sebut sebelumnya. Sebagai direktur utama di perseroan ini. Dan juga direktur di PT GACI tadi. Terus juga ada Jaduk Trimulio sebagai komisaris utama. Felix sebagai direktur di perseroan. Dan tidak ada lagi. Seterusnya seperti itu. Kalau sedikit kita bedah ya. Yang menarik aku ya. Melihat Dewan Komisaris, yaitu Komisaris Utamanya. Ini komut ya. Untuk komutnya, menariknya bagi aku adalah ini. Komisaris Utamanya itu Jaduk Trimulio. Warga negara Indonesia. Usia baru 26 tahun. Dan bingung aja sih. Antara mau dibilang keren atau... Emang kayak gini di Bamba Rafi. Komisaris Utamanya adalah sosok yang sangat mudah menurut aku untuk menjadi Komisaris Utama. Kalau sedikit kita ulik-ulik ya. Iseng kita lihat. Kalau jumlah remunerasi dan kompensasi dari Dewan Komisaris dan juga Direksi. Dari 2019 sampai 2021 ya kurang lebih segitu-segitu aja. Kisaran 200 jutaan. Dan ini kayaknya masih sedikit... Masih normal lah menurutku untuk perusahaan yang gak terlalu gede kayak gini. Dibandingkan perusahaan-perusahaan lainnya. Sampai dengan per 30 April 2022. Komposisi dari perseruan ini atau Rafi ini adalah 25 pegawai. Dimana trennya dari 2019 ke 2021 selalu menurun. Dari 56 pegawai di 2019, 2020 hanya 8 pegawai. Dan 2021 24 pegawai. Disini termasuk staff, manager, dan supervisor ya. Jadi buat yang gak tau, Rafi atau kebab Turki Baba Rafi ini. Itu bergerak di bidang perdagangan dan jasa. Terutama dalam menjual bahan baku dan warah laba makanan. Kok bisa ada bahan baku nanti bakal aku jelasin. Jadi singkat ya untuk penawaran umum ini atau IPO ini. Jumlah saham yang bakalan ditawarkan sebanyak-banyaknya itu 948 juta sekian lembar saham. Dengan kepemilikan mewakili sebesar 30,31 persen. Lumayan besar juga untuk persentase kepemilikan daripada masyarakat. Nilai nominalnya itu 15 dan harga penawaran disini 120 sampai 130. Jadi kalau kita lihat nilai nominal dan harga penawaran ini kayaknya cukup lumayan mahal. Tapi perlu divaluasi lagi. Dan dari IPO ini, Rafi itu berpotensi untuk mengumpulkan 113 miliar sampai 123 miliar dari masyarakat. Dan di IPO Rafi ini bakal menawarkan waran juga. Dari dua saham baru yang diterbitkan bakalan mendapatkan satu waran. Ya ini biar pemanis juga ya. Mungkin biar semakin laku IPO ini ditambah lagi waran. Terus rencana penggunaan dananya untuk apa sih? Jadi Rafi ini bakalan mengumpulkan dana untuk sebesar 13 M. Itu digunakan untuk akuisisi PT Laziza Rahmat Semesta. Jadi si Rafi ini udah membayarkan uang muka sebenarnya 3 M. Dan butuh berarti sekitar 10 M lagi untuk mengakuisisi Laziza ini. Dan sisanya, 13 miliar itu hanya sebagian dari potensi IPO 100 miliar lebih lagi. Itu bakal digunakan untuk modal kerja. Termasuk bahan baku, sewa gudang, biaya gaji karewan, dan seterusnya. Sebentar, aku mau ngasih info ke kalian. Kalian udah tau kan dari sekian video yang aku buat bagaimana cara aku menganalisa fundamental suatu perusahaan. Nah, buat kalian yang ingin dan tau caranya, kalian bisa ikutin kelas yang kebetulan bakal aku adain segera. Untuk lebih lanjut, kalian bisa cek di deskripsi video ini. Dan terakhir, buat kalian yang mau mendapatkan fundamental analysis sheet, silahkan DMG aku atau cek juga deskripsi video ini. Ayo kita lanjut. Tepat sebelum IPO ini, struktur permodalan dan pemegang saham itu seperti ini. Jadi cukup banyak juga individu dan melalui PT Gachi inilah yang tadi direktur utamanya itu memiliki si perseruan ini. Melalui PT Global Asia Capital Investama dengan kepemilikan 55,04%. Nah, kalau misalnya kita lihat ya dari segi laporan keuangan, kita mulai dari neraca dulu. Untuk aset, sebenarnya naik terus dari 2019-17M, 2020-25M, dan 2021-75M. Oke, sekilas bagus. Kalau misalnya kita lihat, yang paling signifikan naiknya dari aset itu, aset lancar apakah aset tidak lancar? Ternyata yang paling signifikan naiknya itu sebenarnya si aset lancarnya dari 16M sampai 60M di 2021. Kalau kita lihat, liabilitasnya, apakah liabilitasnya juga ikutan naik? Ternyata iya, liabilitasnya terus naik, trendnya dari 2019 di 7,9M sampai 2021-27M. Itu lebih dari 3 kali lipat, hampir 4 kali lipat dari 2019. Cukup pesat juga untuk liabilitasnya. Dan untuk ekuitas juga naik, naik dari 9M sampai 47M di 2021. Sekarang kita move on ke bagian laba rugi. Apakah pendapatannya terus naik? Di 2019, pendapatan daripada Rafi ini adalah 38M. 2020 naik tapi sedikit, itu 40M. Dan 2021 di sini yang uniknya. Itu naik secara signifikan menjadi 117M. Dan kita langsung ke bawah aja, ke bagian laba bersih tawan berjalan. Di 2019 4M, 2025M, dan 2021 14M. Cukup naik juga mengikuti pendapatannya. Jadi sekilas sih untuk laba rugi ya lumayan bagus lah ya. Walaupun kenaikannya sangat signifikan itu di 2021 menjelang IPO-IPO ini di 2022. Nah, sekarang coba kita bedah lagi nih ya. Pendapatan tadi, kita penasaran dengan pendapatan. Dari komposisi pendapatan ada 2 segmentasinya. Yaitu pertama adalah pendapatan bahan baku dan bahan bambantu. Dimana di 2019 itu 35M, 2020 36M cuma naik sedikit. Dan 2021 113M ini naik signifikan. Dan pendapatan warah laba itu 2019 3M, 2020 3,6M, dan 2021 3,7M. Jadi yang paling banyak menguasai pendapatan daripada Raffi ini adalah pendapatan bahan baku dan bahan pembantu. Maksudnya apa? Jadi Perseron ini kan dia punya franchise ya. Dia punya toko-toko retail-retail di berbagai daerah. Otomatis dia harus menjual bahan bakunya kepada toko-toko tadi supaya nanti bakalan diolah menjadi kebak. Contohnya ya, jadi dia menjual bahan baku. Salah satunya dari situ pendapatannya. Tapi uniknya juga sebagai tambahan, dia menjual bahan baku ini bukan hanya kepada para orang-orang yang membeli franchise-nya. Tapi juga di luar daripada itu pihak ketiga dia juga menjual bahan baku. Nah uniknya sekarang kita bedah ke rasio keuangan. Untuk rasio lancar ya dari 2019 sampai 2021 naik tapi nggak begitu drastis. 2,41 di 2019 menjadi 2,87 di 2021. Untuk rasio lancar di kisaran 2 ini ya nggak begitu bagus sebenarnya tapi cukup lah. Sekarang kita masuk ke rasio solvabilitas saja. Kita menggunakan DER atau Debt to Equity Ratio. Di 2019 0,82. 2020 0,67 dan 2021 0,58. Utangnya nggak gede-gede banget tapi nggak kecil juga. Ya lumayan lah untuk DER 0,58. Untuk rasio profitabilitas kita ambil margin laba bersih atau NPM di 2019 11,74% sampai di 2021 12,1%. Untuk NPMnya lumayan. Dan ROE-nya itu di 2019 47% sampai di 2021 29%. Untuk ROE segini juga lumayan sih. Jadi untuk kinerja profitabilitas maupun solvabilitas bahkan rasio likuiditas cukup bagus. Cukup bagus sejauh ini. Tapi kita lanjut dulu. Jadi perusahaan nge-state nih kalau faktor resiko dari mereka adalah yang pertama itu resiko persaingan usaha. Ya jelas banget lah. Ini pasti menjadi resiko yang paling besar untuk DERB persaingan. Bahkan sekaligus tantangan ataupun hambatan. Jadi kita lihat aja bagaimana persaingan daripada kebab banyak di luar sana. Banyak juga yang jual kebab entah merek apapun. Mereka tetap jual kebab seperti biasanya. Dan sejauh ini sih enak-enak aja sih ya. Nah kalau kalian penasaran kita bisa bedah lebih jauh lagi tentang jumlah outlet mitra waralaba. Atau mitra franchise. Dari 2018 jumlahnya itu 903. 2019 924. 2020 957. Dan 2021 969. Kalau kalian lihat ini sekilas. Dan kalian bisa hitung sendiri CAGR-nya. Ini CAGR-nya nggak double digit. Nggak sampai segitu. Jadi untuk mitra waralaba itu naik sih setiap tahun. Tapi yang menurut aku kurang begitu jadi hal yang menarik. Karena kenaikannya nggak begitu pesat juga untuk mitranya. Tapi tadi ada kenaikan secara pesat untuk pendapatan di 2021 dibandingkan 2020. Nah itu perlu dibedah lagi. Jadi mungkin aku sampaikan ke kalian bahwa. Ada dua segmen tadi. Yang pertama ada waralaba makanan dan minuman. Dimana sejak berdiri. Persiawan itu telah memiliki 10 merek usaha makanan dan minuman. Salah satu merek yang paling terkenal adalah Rafi Express. Dan kebab Turki. Baba Rafi. Karena perusahaan mengatakan merek ini udah berkembang. Sejak tahun 2003. Jadi persiawan ini mengatakan ini adalah pionir juga untuk perusahaan franchise kebab. Merek-merek persiawan itu yang paling terkenal adalah kebab Turki Baba Rafi. Dimana tahun beroperasinya itu di 2003. Ada juga kontainer kebab by Baba Rafi. Tahun beroperasinya 2015. Dengan jumlah outlet 34 untuk kebab Turki Baba Rafi. Tadi jumlah outletnya 766 ya. Dan seterusnya. Banyak juga. Bahkan dia juga menjual minuman. Buat kalian yang nggak tahu mungkin ya sampai di daerah kalian belum ada outlet daripada persiawan ini. Kita bisa lihat gambarnya. Yaitu kebab. Seperti kebab biasa. Tapi katanya juga rasanya beda. Karena mereka menghasilkan kebab-kebab dengan kreativitas tinggi. Ini contoh-contohnya. Ada kebab, nasi kebuli, rice bowl chicken, dan seterusnya. Jadi mitra warah laba daripada Rafi ini tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Di Sumatera ada. Di Jawa ada. Bangka Belitung, Banten. Kalimantan, Sulawesi juga ada beberapa. Tapi daerah timur nggak terlalu banyak. Banyaknya masih lebih di Jawa Barat dan Jakarta. Semua analisa ini dilakukan hati-hati berdasarkan fundamental analysis sheet yang aku punya dan sumber-sumber lainnya. Dan kalau misalnya kalian tertarik untuk mendapatkan FAS atau fundamental analysis sheet. Kayak yang udah aku sampaikan di video-video sebelumnya. Bisa kontak aku di DMTG. Dan semoga informasi ini bermanfaat buat kalian untuk sebagai referensi membeli saham IPO. Mungkin bedah IPO Rafi bakalan aku adain ke dalam 2 video. Mungkin rencananya kayak gitu. Tapi sejauh ini kinerja fundamental Rafi cukup bagus. Outletnya terus bertumbuk. Bahkan pendapatannya naik signifikan itu di 2021 dibandingkan 2020. Ya bisa jadi karena sederhananya. Karena memang di 2021 itu bisnis-bisnis udah pandai mulai pulih dibandingkan 2020. Kalau kalian suka dengan video dan channel kayak gini silahkan dukung terus channel ini untuk terus growth. Dengan cara subscribe dan share ke temen kalian. Semua keputusan investasi kembali ke kalian masing-masing. Dan kalau kalian mau join grup sharing saham secara gratis cek di deskripsi video ini. Itu aja semoga kalian cuan as always. Semangat terus buat kalian.